Takjub terharu 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 ya itu sampai benar-benar nyemprotnya pakai sarung tangan gitu ya Terharu Mbak Inol jadi disini sekarang semuanya aman 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 jadi kalau memang kalau gue sih memang membolehkan untuk asisten gua pulang kampung karena menurut gue ya kayak nggak apa-apa gitu supaya nggak balik lagi omar repot ya nggak apa-apa dia pulang kampung kan itu memang dia udah dulu memerahkan hari rayanya kan kebetulan kan memang kamu yang kasihan juga neng-neng kampung juga disolasi raso mulai nggak apa-apa kalau menurut aku orang kampungnya di Cipinang jadi disitu aja dia pulang Oh Cipinang deket-deket juga iya tuh bedanya kan cuma Jakarta Selatan Jakarta Timur nggak ada masalah ya kan jadi dia boleh dia ke situ ya tapi kalau yang keluar Jakarta jangan ya oke ini ada artikel coba kita bahas apa artikelnya ini dia ini udah artista kebingungan beri gaji dan THR para pegawainya di tengah wabah Corona COVID-19 ya gimana tuh Mbak Inol ya pastikan karena usaha saya kan banyak ya sama dengan Ruben juga kan jadi eh sempat memikirkan nasib mereka yang pertama yang kedua adalah bagaimana usaha ini nanti berjalan kembali otomatis kan sama dengan memulai dari nol ya datengin customer itu apalagi kalau untuk tempat hiburan itu kan sangat riskan beda sama makanan makanan bisa delivery tapi kalau orang diundang ke tempat kita itu kan penuh perjuangan untuk meyakinkan mereka datang tempat kita aman tempat kita bersih steril dan nyaman untuk bisa dibuat apa tempat hiburan yang buat keluarga yang aman gitu tuh belum lagi nanti pas buka budget lagi untuk mensterilkan semuanya ya walaupun pelanggan-pelanggan Mbak Inol pastinya di rumah haus hiburan ya udah pengen karaoke udah pengen apa segala macam dan yang apa namanya yang agak berat memang ada beberapa beberapa pihak yang menyewakan tempatnya diberikan keringanan sesuai dengan aturan pemerintah kayak gitu kan ya ada juga yang tidak mau tahu bahwa tenan udah bayar harus bayar-bayar sewa malnya atau apa itu ada juga beberapa tetapi ya memang apa namanya itu beda-beda lah aturannya beda-beda aturan memang jadi memang tidak merata ya Mbak Inol ya jadi kadang-kadang ada yang di tempat sini masing-masing kebijakan ya masing-masing kebijakan jadi sebenarnya kalau kita sih dari yang punya usaha mungkin nih perwakilan karena gitu maksudnya kalau memang merata-merata jadi kadang-kadang ada peraturannya memang yang beda-beda ada yang ini begini ini begini aturan perdanya beda-beda beda-beda jadi itu yang membuat kita yang punya usaha misalnya di seluruh Indonesia secara merata itu yang sebenarnya sulit bingung nih ini disini disini akan menjadi tidak imbang apalagi kita-kita yang punya mitra yang punya ini pasti akan menanyakan sama kita jadi kalau mulai dari nol bener ketambahin nol ini kita pasti setelah ini ini akan mulai dari nol lagi apalagi belum tahu bukanya apa namanya dapat izin buka kapan karena kan ada pengunduran lagi seminggu pengunduran lagi dua minggu pengunduran lagi kita kan juga nggak bisa ngasih kepastian juga kepada pegawai gitu tapi kalau untuk pegawai yang lama mereka paham gitu masih dapat juga gaji walaupun nggak banyak tapi paling tidak untuk menapa apa namanya membantu gaji pokoknya dia dapat iya mata rantai keluarganya untuk hidup kedepannya masih ada gitu oke